Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu semangat Nah kali ini Bado mau berbicara tentang memahami keesaan Allah Apa sih keesaan Allah itu? Keesaan Allah itu adalah prinsip utama umat Islam Untuk selalu memegang teguh kepada Allah SWT Manusia diajak untuk mengenal Allah Supaya patuh kepadanya Supaya tunduk kepada Allah SWT Keesaan Allah itu teman-teman banyak Nah hari ini Alhamdulillah kita bersyukur Bersyukur bahwa kita masih diberikan nafas oleh Allah SWT Itulah salah satunya bukti bahwa Allah itu sayang sama kita Nah keesaan Allah itu teman-teman bisa dilihat dalam surat al-ikhlas Ya teman-teman sudah tahu kan surat al-ikhlas Menurut pasti sudah apa juga Dalam surat al-ikhlas itu Yang artinya Dia lah Allah yang maha esak Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Ya itulah sulat arti sulat dari al-ikhlas Ya teman-teman Keesaan Allah Allah itu cuma satu ya Jadi teman-teman tidak boleh percaya dengan selain Allah ya Jadi poin yang pertama adalah Teman-teman harus tahu ya Dalam lukun iman itu adalah salah satunya Karena ikut lukun iman itu ada enam Yang pertama yaitu iman kepada Allah semua ta'ala Ya dengan bentuk keesaannya ya Percaya kepada Allah itu berarti Percaya semua ketentuan Allah Yang sudah diciptakan Allah semua ta'ala Dan simpat-sipat Allah yang terdapat dalam asma'ul usnah Percaya kepada Allah semua ta'ala Yang diwujudkan kepada berlaku Menjalankan perintahnya Kemudian menjauhi narangannya Itu lukun iman yang pertama ya Iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada malaikat-malaikat Allah Karena malaikat-malaikat Allah itu Diciptakannya banyak sekali Dan mempunyai tugasnya masing-masing Kita wajib mengetahuinya Sepuluh malaikat Jadi sepuluh malaikat itu Kita harus mengetahuinya Yang pertama Malaikat Jibril Yang kedua Malaikat Nikail Yang ketiga Malaikat Israfil Yang keempat Malaikat Ijro'il Yang kelima Malaikat Munkar Yang keenam Malaikat Nakir Yang ketujuh Malaikat Rokib Yang kedelapan Malaikat Adit Yang kesembilan Malaikat Malik Yang terakhir Malaikat Ridwan Itu Sepuluh nama malaikat Yang teman-teman harus ketahui Kemudian Rukun Iman Yang ketiga Adalah Iman kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Allah itu Memberikan Kitab-kitab itu Kepada Para Nabi Yang pertama Kitab Jabur Yang diturunkan Kepada Nabi Daun Kemudian Kitab Taurat Yang diturunkan Kepada Nabi Musa Alaih Salam Kemudian Kitab Injil Diturunkan Kepada Nabi Isa Alaih Salam Nah Yang terakhir Kitab yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kitab Al-Quran Betul Itu yang terakhir Allah turunkan Kitab Kepada Nabi Rukun Iman Selanjutnya adalah Iman Yang keempat adalah Iman kepada Rasul Rasul Allah Teman-teman pasti Sudah tahu Nama-nama Rasul Nama-nama Nabi Itu Ada berapa Ada 25 Ya Yang pertama Nabi Adam Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Kita harus Meyakini Bahwa mereka itu Ciptaan Allah S.A.W. Rukun Iman Yang kelima Adalah Iman Kepada Hari Kiamat Kita harus Mempercayainya Bahwa Hari Kiamat itu Akan ada Ya Ada Kiamat Subro Dan Kiamat Kubro Ya Kiamat Subro Itu Kiamat Kecil Kiamat Yang Teman-teman Bisa Dilihat Di Televisi Itu Bencana-bencana Dan Adanya Orang-orang Yang Meninggal Itu Salah Satunya Kiamat Subro Kiamat Kecil Kemudian Ada Kiamat Kubro Kiamat Kubro Itu Kiamat Besar Ya Jadi Kiamat Besar Itu Yang Semua Yang Ada Di Alam Semesta Ini Akan Hancur Ya Akan Hancur Dan Tidak Ada Lagi Manusia Yang Hindu Nah Rukun Iman Yang Terakhir Adalah Iman Kepada Kodo Dan Kodal Allah S.W.T Ya Itu Harus Kita Imani Ya Karena Kodo Dan Kodal Itu Sudah Ditetapkan Sama Allah S.W.T Nah Teman-teman Itu Teman-teman Sudah Tau Rukun Iman Itu Ada Berapa Ada Tugas Teman-teman Adalah Teman-teman Boleh Menghafalkan Tapi Sambil Tepuk Tangan Seperti Ini Tepuk Rukun Iman Ya Tepuk Rukun Iman Rukun Iman Ada Enam Yang Pertama Iman Kepada Allah Yang Kedua Iman Kepada Malaikat Malaikat Allah Yang Ketiga Iman Kepada Kitab Kitab Allah Yang Keempat Iman Kepada Nabi Dan Rasul Yang Kelima Iman Kepada Hari Kiamat Yang Keenam Iman Kepada Kodo Dan Kodal Nah Itu Teman Teman Tepuk Rukun Iman Pado Yakin Teman Teman Bisa Mungkin Itu Penjelasan Dari Pado Mudah Teman Teman Tetap Semangat Di hari Ini Di hari Senin Selamat Beraktifitas Di hari Senin Pado Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pado